Pemirsa Ahmad Fauzi, Kepala Desa Terpilih, Desa Batur Banjar Negara Jawa Tengah yang sempat hilang sepekan-tiga pekan ini, kini telah ditemukan di salah satu ponoposan tren di Salatiga. Usai ditemukan, Ahmad Fauzi jalani tes urin dan pemeriksaan lanjutan di Mapolres Banjar Negara. Keberadaan Kepala Desa Batur Banjar Negara Terpilih, Ahmad Fauzi akhirnya ditemukan. Kini Ahmad Fauzi 39 tahun ini masih jalani pemeriksaan di Mapolres Banjar Negara Jawa Tengah. Ahmad Fauzi yang sempat menghilang selama tiga pekan dan ditemukan di salah satu pondok pesan tren di Salatiga pada Jumat dini hari tadi, akan menjalani tes urin dan tes darah sebagai persyaratan jelang pelantikan Kepala Desa Terpilih pada 11 Desember mendatang. Sekarang sudah ada di Banjar Negara dalam keadaan sehat balafiat. Jadi saya minta tolong kepada polisi untuk melakukan tes urin dan darah agar Fauzi nanti dilantik betul-betul tidak ada permasalahan. Usai menjalani tes urin dan pemeriksaan lanjutan, Ahmad Fauzi akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, Ahmad Fauzi diketahui pergi dari rumah sejak tanggal 12 November lalu. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Elis Novit, INews melaporkan.